Artis senior Dona Harun, Kamis 18 April 2024, menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan saksi tersebut harus ditunda hingga pekan depan lantaran dua saksi dari JPU tidak dapat dihadirkan. Dua saksi yang harusnya hadir adalah pemberi pil Riklona dan Happy Five serta dokter yang mengobati Dona Harun. Pengacara Dona Harun yakni Sandi Arifin mengungkapkan bahwa kliennya sempat depresi dan menangis sebelum sidang dimulai. Tadi waktu saya berbicara dengan Mbak Dona di mobil, dia meneteskan air mata. Berat beban yang sedang diderita oleh klien saya gitu, ucap Sandi Arifin. Ya depresinya kan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana memang dia punya latar belakang yang nggak baiklah dalam mantan suami dan anak bungsunya, sambungnya. Sandi Arifin mengutip pernyataan Ibu Riki Harun tersebut yang merasa heran dengan perkara kasus narkobanya. Dona Harun menegaskan menghonsumsi pil Riklona dan Happy Five lantaran ada alasan dan ada anjuran dokter. Terus dia datang ke dokter tersebut, dan berdasarkan diagnosanya memberikan obat Riklona, pil Happy Five dan tiba-tiba sekarang jadi perkara gitu, tutur Sandi Arifin. Seperti diketahui, Dona Harun ditangkap di kediaman anaknya Riki Harun di kawasan Emerald Residence, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 18 November tahun 2022 lalu dengan barang bukti jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat bruto 3,09 gram, jenis ekstasi Happy Five sebanyak 1,5 butir serta alat hisap sabu. Setelah 5 bulan berada di penjara, Dona Harun sempat bebas pada tanggal 17 Maret tahun 2023. Dan, kini Dona Harun kembali ditangkap polisi pada tanggal 7 Desember tahun 2023 terkait kasus penistaan agama. Tak hanya itu, Dona Harun juga kembali masuk bui. Dikarenakan berkas kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpa nenek 4 cucu itu kembali lengkap. Dona Harun dijerat pasal 114 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Ri No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan maksimal ancaman hukuman penjara 20 tahun. Ibu Riki Harun itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Nenek 4 cucu itu dijerat pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penodaan agama dan pasal 15 UU No. 1 tahun 1946.